Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya dari channel Dungser 097 nah oke di video kali ini saya ingin tertilakan kepada kalian cara membuat palet tonekeeper ya yang ini tonekeeper dan cara untuk melakukan pengisiannya nah disini ada permintaan kepada saya untuk cara membuat toilet tonekeeper atau daftar katanya ya Nah disini ini kita ingin terialkan lebih detail dan simak bareng-bareng ya jangan reski biar kalian tidak gagal untuk melakukan pembuatan walet dari tonekeeper ini Oke tentunya kalian harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya adalah tonekeeper yang ini ya kalian bisa download di Playstore ataupun di Appstore kalian Oke jika kalian sudah mendown langsung saja kalian buka aplikasinya Oke tampilan awal disini ada create new walet dan import existing walet Oke disini create new walet ini adalah kalian membuat walet baru dan jika kalian sudah mempunyai waletnya kalian klik impor existing walet Oke nah disini saya ingin contohkan cara untuk melakukan pembuatan atau membuat walet walet tonkeeper Oke disini kita klik create new walet ya sorry kurang fokus nah disini kita klik create new walet dan disini kalian membuat pin ya disini saya ingin contohkan 1122 dimasukkan lagi satu satu sorry 1122 Oke nah jika sudah kita tunggu terlebih dahulu Hai emm agak berat ya kalau tonekeeper ini kita tunggu saja kita coba ulang 1120 1120 Hai Oke disini sudah bisa kita ingat ya pinnya adalah 1100 hai 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 nah disini kalian bisa memhidupkan enable atau tersebut saja tersebut kalian ya kita klik lagi saja langsung enable yang ini nah ini dia disini kita sudah membuat tonekeeper atau membuat waletnya ya Nah disini kalian bisa backup terlebih dahulu parsenya nah ini nah disini kalian bisa backup klik backup nah ini klik continue masukkan lagi pinnya hai 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 nah ini dia parse atau sandi kalian ini bisa disebut dengan eh parse ya atau 20 yang 24 kata ini adalah kata kunci yang mesti kalian ingat atau kalian simpan dan jangan sampai hilang jika parse yang 24 kata ini hilang otomatis aja kalian mempunyai aset di tonkeeper ini dan ininya hilang yang 24 kata ini hilang aset yang kalian simpan di tonkeeper ini juga bakalan hilang ya Nah disini saya jika kalian mau backup sekarang contohkan disini kalian screenshot saja atau simpan dulu atau bisa juga kalian foto terlebih dahulu nah jika sudah kalian oke disini saya ingin foto terlebih dahulu ya tunggu sebentar habis ini saya foto jika kalian mau membackupnya langsung dan klik cek backup nah yang tadi nomor 8 itu apa kalian buat cek lagi di tadi yang tadi kalian screenshot kita tulis kita tulis disini nomor 8 tadi ini ya Hai dan nomor 11 tadi apa Hai nomor 14 apa disini beda-beda ya ntar juga kalian pas kalian membuat bakal beda-beda jangan sama seperti saya ini ntar juga nomor disini juga pasti bakal beda-beda kita sudah kalian klik eh sorry yang ini salah Hai klik down nah disini saya sudah membackupnya ya Nah untuk cara melakukan pengisiannya bagaimana Bang nah disini kita simak kalian diharuskan untuk mempunyai exchange contoh seperti baby mxmx ya ataupun Binance Smart Chain setelah kalian Oke disini ingin contohkan kepada kalian cara untuk melakukan pengisian saldo tonekeeper nya nah disini saya menggunakan aplikasi baby ya untuk melakukan pengisiannya nah disini di video sebelumnya juga saya sudah buatkan segera cara untuk melakukan pengisian ataupun juga sebaliknya cara melakukan penarikan dari tonekeeper ke aplikasi baby ini cara untuk melakukan pengisiannya nah ini dia ya kalian klik resep Hai nah ini dia tunggu sebentar nah ini dia adres yang mesti kalian isi ya kalian copy saja disini dan kalian pergi ke aplikasi baby kalian klik deposit disini dan kalian pergi ke deposit kripto jika kalian mau mengisinya dari aplikasi baby contoh disini saya contohkan dari aplikasi baby ya cari disini namanya ton oke nah disini ya nah ini dia Hai Oh sorry disini bukan deposit tapi withdraw nah ini dia ton kalian nah ini jaringannya diingat lagi ya jaringan juga harus sama yaitu jaringan ton ya adresnya kalian tempel disini dan memonya kalau tonkeeper tidak ada memonya ya jika kalian melakukan penarikan otomatis kalian bakal memerlukan memo ya kalian tinggal isi saja contoh jika mau scan langsung dari sini dari aplikasi ini kalian klik scan nah langsung saja scan ke sini bisa ya terserah kalian nah jika untuk melakukan penarikan dari tonkeeper ke baby contohnya nah disini kalian klik send dan di aplikasi baby contohnya kalian klik deposit oke klik menu deposit kripto dan cari disini ton oke klik ton nah ini dia jaringannya adalah toncoin nah kalau kalian deposit disini diminta kita dua ya Nah ada address or name dan komen kalau yang komen ini nah adres ini kalian isi adres yang ini nah yang atas ini kalian copy dan kalau tag memo ini kalian isi di sini ya di menu comment dari tonkeeper nya nah jika sudah langsung saja kalian klik continue ya begitu sebaliknya juga jika kalian mau melakukan pengiriman dari baby ke tonkeeper sama saja ya kurang lebih begitu tetapi kalau melakukan penarikan dari baby ke tonkeeper di kita tidak memerlukan memo tetapi sebaliknya jika kalian mau melakukan penarikan dari tonkeeper ke baby kalian memerlukan memo dan ini dia memonya ya nah ini memonya kalian isi dibawah sini di menu comment ya begitu cara untuk melakukan pengiriman dan penarikan dari tonkeeper Oke jika kalian ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video depan jika kurang jelas akan bisa tanyakan langsung ke saya oke next cukup sekian video dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat salam cuan selamat menikmati